Di saat itu juga, si Sergei ini menghilang layaknya di telan bumi dan bener-bener gak bisa ditemukan. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrrt! Ey, yo, Jay, geng! What's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, geng! Kalau kemarin gue pake hoodie produk dari What's Good Apparel, hari ini gue pake t-shirt dari What's Good Apparel. Edisi spesial Ketyap karena seperti yang kalian ketahui, kalau konten Ketyap di Kamar Jerry itu adalah salah satu konten yang paling banyak diminati oleh teman-teman semua. Jadi kita bekerja sama bersama What's Good Apparel dan merilis sebuah t-shirt edisi Ketyap ini. Buat kalian yang pengen punya t-shirt kayak gini, kalian bisa langsung klik link description di bawah atau bisa juga kalian searching di Shopee atau Tokopedia, yaitu What's Good Apparel. Dan langsung order di sana. Buat para Jay, geng, wajib banget nih biar kita samaan, ya kan? Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita hari ini akan membahas sebuah cerita. Ini sebuah cerita yang mungkin banyak orang yang tidak setuju atau kontra dengan hal ini. Di dunia ini tuh, geng, banyak banget hal-hal yang memang tidak masuk akal. Dan di luar nalar atau pemikiran manusia normal gitu ya, seperti yang sering gue katakan. Namun tidak sedikit manusia juga mempercayai akan adanya hal-hal yang tidak normal ini. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah cerita atau tentang sebuah fenomena yang sering disebut dengan perjalanan waktu atau time traveler gitu. Banyak banget pro dan kontra tentang fenomena ini. Karena secara logika belum ada orang yang memang bener-bener bisa melakukan perjalanan waktu alias pergi ke masa depan atau pergi ke masa lalu gitu kan. Secara logika, bagaimana caranya gitu? Mungkin hanya di dalam mimpi kan kita bisa melihat masa lalu kita atau masa depan kita mungkin. Dan itu juga hanya sebuah gambaran imajinasi atau bunga tidur gitu ya. Nah, namun hari ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh yang sangat dipercaya kalau dia ini adalah seorang time traveler. Nama orang ini adalah Sergei Pono Marenko. Koreksi gue kalau gue salah dalam membaca nama orang ini ya. Banyak bukti yang memperlihatkan kalau orang ini merupakan seorang time traveler gitu ya. Nah, kejadian pertamanya itu terjadi pada tanggal 24 April 2006. Pada saat kejadian ini, Sergei itu berumur 30 tahun, geng. Dia ditangkap oleh polisi karena terlihat kebingungan dan melihat sekitar tempat dia berada. Lalu polisi tersebut bertanya kepada Sergei, sedang apa dia di tempat tersebut gitu. Lalu justru Sergei sendiri merasa kebingungan di mana dia sedang berada gitu. Dan pada saat itu, dia bertanya kepada polisi, sekarang saya sedang ada di mana? Terus polisi itu menjawab, oh kamu ada di Kiev, Ukraina katanya gitu. Oh iya, sekarang ini tanggal berapa? Lalu polisi tersebut menjawab, kalau hari ini adalah tanggal 24 April 2006. Sontak saja, si Sergei ini langsung terkejut dan berkata kalau dia 2 menit yang lalu sedang hidup di tahun 1958. The fuck, gila. Jauh banget geng, 1958 ke 2006. Lalu di saat itu, mereka berdua sama-sama kebingungan geng. Sampai akhirnya, si polisi ini meminta KTP atau ID dari si Sergei ini. Lalu benar saja, si polisi ini kaget, sekaget-kagetnya karena melihat tanggal lahir atau tahun lahir si Sergei ini yaitu di tahun 1938. What the fuck? Dan KTP-nya itu, ID-nya itu terlihat kayak KTP tua dan berasal dari Uni Soviet. Jadi KTP di jaman perang lah ibarat kan. Dulu negara-negara Rusia itu tergabung menjadi Uni Soviet. Dan salah satunya Ukraina tergabung pada negara tersebut. Dan pada saat ini, Uni Soviet sudah bubar, sudah tidak bareng-bareng lagi, negaranya sudah terpecah-pecah. Tapi Sergei ini datang dari era atau jaman tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa dari tahun 1958 tiba-tiba berada di tahun 2006? Oke, baiklah. Kita akan bahas sedalam-dalamnya tentang kisah atau fenomena time traveler yang dia alami oleh Sergei ini. Oke, berlanjut pada kejadian dia diamankan oleh polisi. Karena kondisinya di sana dia tidak memiliki ID atau KTP yang jelas. Ya, KTP-nya bukan KTP modern gitu ya. Lalu akhirnya dia diamankan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lalu, di saat diintrogasi, polisi ini memanggil seorang profesor yang bernama Pablo Kartikov gitu ya. Profesor ini langsung bertanya banyak hal kepada Sergei di saat itu. Karena si profesor ini merupakan seorang psikiater nih, geng. Jadi, dia pengen ngetes apakah secara psikologi atau secara fisikisnya gitu. Apakah orang ini orang yang kurang waras, terganggu mentalnya atau gimana gitu. Kalau bisa dia mengaku dia datang dari era atau tahun 1958 gitu ya. Tapi tetap aja, si Sergei ini mengaku kalau dia dari tahun 1958. Dan dia bilang sebelum berada di Kiev, dia itu sedang bersama tunangannya yang bernama Valentina Karish. Hmm, Valentina Kurish? Karish gitu deh. Gue nggak tau bacanya gimana, silahkan koreksi ya. Kondisinya di saat itu, dia bersama tunangannya itu sedang jalan-jalan, geng. Lalu, mereka berfoto. Di saat mereka berfoto, si Sergei ini sempat melihat sebuah penampakan UFO katanya. Kalian tau UFO ya? UFO itu ya, sepanjang piring terbang itu merupakan sebuah alat transportasi yang dipercaya milik alien gitu ya. Spontan ketika dia melihat adanya piring terbang tersebut, dia memotret piring tersebut. Namun, secepat kecepatan flash yang ada di kameranya dia, Sergei ini pun berpindah ke tahun 2006 dari tahun 1958 secara tiba-tiba gitu ya. Namun, hal ini bukan sekedar ucapan bohong belaka karena Sergei ini bisa membuktikan hasil jebretannya dia yang ada di kameranya tersebut gitu. Namun, para polisi tidak semerta-merta percaya dengan perkataan dari Sergei ini. Lalu, para polisi mengundang seorang fotografer yang berasal dari Kiev yang bernama Fadim Posmer. Ketika si Fadim ini melihat kondisi si Sergei ini, dia kaget banget karena menemukan kamera Sergei itu, ya filmnya itu adalah film kuno gitu ya. Kalau kalian, kalau sekarang kan SD card atau apa. Nah, ini bener-bener film roll dan itu sudah tidak diproduksi semenjak 1970, geng. Gila ya, parah banget. Lalu, yang makin memperkuat adalah film tersebut kondisinya masih sangat bagus, masih sangat rapi, terlihat tidak kuno, dan masih bisa dicetak dengan sangat-sangat bagus gitu. Untuk di era tahun 2006 gitu, harusnya itu udah menjadi apa ya, kayak bangkai atau udah menjadi rapuh gitu ya. Dari tahun 1970 sudah tidak diproduksi gitu. Lalu, kejadian aneh yang lainnya pun terjadi nih, geng. Berlanjut ya. Jadi, pada tanggal 25 April, si Fadim ini selesai mengecek kondisi foto tersebut dan dia langsung menghubungi kantor polisi. Di saat itu juga, si Sergei ini menghilang layaknya di telan bumi dan bener-bener nggak bisa ditemukan. Seharusnya, si Sergei ini sedang menunggu di ruang kantor polisi tersebut. Namun, bener-bener kayak kejadiannya aneh banget secara ajaib, dia lenyap sama sekali dan tidak ditahui keberadaannya. Timbul pertanyaan lagi nih, kemana dia pergi? Apakah dia berpindah atau dilempar lagi ke tahun yang berbeda gitu? Walaupun si Sergei ini menghilang, geng. Tapi barang-barang bukti yang tadi dia bawa itu masih dipegang oleh para polisi. Dan bahkan, polisi memanfaatkan benda-benda tersebut, yaitu terutama itu foto, untuk menelusuri jejak si Sergei ini. Di salah satu foto tersebut, terdapat foto tunangannya Sergei. Dan polisi menelusuri jejak wanita yang ada di foto tersebut. Dan hasilnya sangat mengejutkan, geng. Pada tahun 2006 itu, para polisi berhasil menemukan tunangannya si Sergei ini. Dan dia masih hidup dengan umur 74 tahun. What the fuck? Secara kebetulan, ya mungkin. Ini bener-bener nyata, ya. Lalu, ketika para polisi ini menemui tunangannya itu, betapa kagetnya. Nah, para polisi ketika menanyakan, apakah si wanita ini kenal dengan Sergei Ponomarenko? Dan si wanita tua ini menjawab, ya, dia kenal. Dan bahkan dia memiliki foto yang sama dengan bukti yang dipegang oleh polisi. Cara berhining banget, geng. Namun, si wanita ini yang bernama Kurish ini, atau Karish, gue gak tau cara bacanya. Dia bilang kalau dia sangat kesal dengan Sergei. Katanya Sergei adalah laki yang brengsek. Karena di saat mereka sudah tunangan dan sedang jalan-jalan bareng, tiba-tiba Sergei ini menghilang sama sekali dan tidak pernah kembali ke kehidupannya, gitu. Nah, namun si Karish ini mengakui kalau pada tahun 1970, Sergei ini sempat menemui dia lagi, geng. Dan dia bahkan memberikan sebuah foto yang lain, geng, pada tahun 1970 tersebut. Lalu, bukan cuma itu. Si Karish ini bahkan punya foto Sergei Ponomarenko. Dua foto yang sama-sama dikif, namun pada tahun yang berbeda, yaitu pada tahun 2006 dan pada tahun 2050. What the fuck? Secara kasat mata, walaupun foto itu sama-sama berada dikif, namun ada dua hal yang tampak sangat berbeda dari foto tersebut. Yaitu pada tahun 2050, di foto tersebut banyak terlihat gedung-gedung pencakar langit di saat itu. Lalu pada akhirnya penelusuran semakin dalam nih, geng, pada tahun 2006 tersebut. Pada penelusuran ini, ternyata di badan arsip Ukraina tersimpan file wawancara Sergei bersama salah satu stasiun TV. Di sana Sergei ini bercerita atau menjadi narasumber yang menceritakan tentang kabar dari masa depan. Lalu ia menjelaskan bahwa di masa depan hampir setiap orang akan memiliki ponsel. Oke, dan sekarang sudah terbukti ya. Tapi gue nggak tahu, tahun 1958, eh ya mungkin belum ada ponsel kayak sekarang ya. Dan dia juga sempat menjelaskan tentang teknologi microwave yang belum ada di saat itu. The fuck, microwave geng. Lalu sampai saat ini keberadaan Sergei Ponomarenko itu tidak diketahui lagi geng. Jadi mungkin dia sedang ada di 2100 mungkin, ada di tahun 3000 mungkin. Dia akan berpindah-pindah terus sampai akhir ayatnya. Atau mungkin justru nih orang tidak akan pernah mati. Karena ya dia akan awet muda terus kan berpindah-pindah dari tahun ke tahun gitu. Who knows, ya atau bisa jadi si Sergei ini telah diculik oleh orang yang bisa melakukan perjalanan waktu. Karena ya tadi seperti yang dibahas, dia habis melihat UFO dan langsung berpindah ke tahun berikutnya. Apa mungkin dia disembunyikan oleh makhluk lain untuk tidak membocorkan fenomena ini. Dan untuk tidak membuat orang-orang mengetahui kalau fenomena atau time traveler ini sebenarnya ada. Menurut kalian gimana geng? Apakah cukup nyata bagi kalian? Apa yang dialami oleh Sergei Ponomarenko ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.